PELATIH PENGANTI LUIS MILA PELATIH ASAL KROASIA INI MENDARAT DI INDONESIA PADA JUMAT PAGI SEBELUM LAGA BERLANGSUNG Setelah tiba, dia langsung bertolak menuju ke diri untuk bertemu dengan tim sekaligus memberikan motivasi jelang pertandingan Bojan datang bersama Deputi CEOPT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono Pada kesempatan itu, ia diberi kesempatan bertemu dan diperkenalkan bersama seluruh awak tim sebelum bertolak menuju Stadion Brawijaya Meski sedikit mengalami rasa lelah setelah menempuh perjalanan dari Malaysia Bojan terlihat antusias dan senang berada di tengah-tengah skuad Maung Bandung Ia pun mengaku, punya racikan khusus untuk meningkatkan performa Persib di sisa laga Liga 1 Indonesia Saya senang, merupakan satu kebanggaan bisa berada di sini Persib adalah tim besar dan juga pendukung yang besar Tentu, Persib tidak seharusnya ada di posisi seperti sekarang dan kami harus jauh lebih baik lagi setelah ini Ungkap Bojan Kendati begitu, Bojan tidak langsung memimpin pasukannya di pinggir lapangan karena harus merampungkan beberapa persyaratan administrasi terlebih dahulu Pelatih berusia 52 tahun tersebut hanya menyaksikan penampilan anak asuhnya di tribun penonton Senada dengan Bojan Deputi CEOPT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono berharap kehadiran Bojan bisa mengangkat performa tim di Liga 1 Apalagi, saat ini Victor Iqbonevoces tengah terpuruk di papan bawah klasemen Coach Bojan sendiri sudah lama berkarir di Liga Malaysia dan pernah juga di Indonesia PSM Makassar Jadi itu merupakan salah satu faktor positif, ditambah dengan kinerja di klub-klub sebelumnya Kata Teddy Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal agar tim bisa lebih baik lagi performanya di bawah asuhan Bojan Ujar Teddy Ujar Teddy Ujar Teddy Ujar Teddy Ujar Teddy Ujar Teddy Ujar Teddy